Hai ini setelah kerja ya Wiss jam 4.00 sore gas rung rampung harik motor hitam ini ya Haruh motor ini rung rampung gas itu selesai jadi tak tunda besok lagi ya Oke besok lagi putra beres-beres nah Mumbai kunci wadah PKB kucingnya supaya begini kan bener-bener lebut ya guys plom gas kalau memiliki kemampuan ini ada dantan sistem ini ini adalah klub kalau sekurangnya tidak sakit ini terus bagiannya segala macam ini membersihkan karbu ini membersihkan karbu ini tidak bisa gratis ngelas-ngelas dan lain sebagainya tidak bisa gratis enak tahu biaya jasa tukang jasa pasangnya jasa pasang jasa pasang kardat kampas gandar, kampas kopling jasa pasang jadah senyumnya buk menteri wow halo selamat siang ya guys menjelang sore oke ini jam tepatnya jam 12 ya udah lihat tinggal satu unit lagi guys ini guys ya tinggal satu lagi karena ini bongkar total mesin sudah selai pemasang sudah selesai pemasangan oke berantakan kayak gini guys putra guys putra mulai ngerokok guys semoga ya guys oke oke guys jadi ini dilanjut ya dilanjut kerja dengan putra oke ini sekedar tentang pengobrolan guys ngobrol tentang putra dan tentang bengkel bagus admin oke yang pertama di bengkel bagus admin guys ada garansi jika barang tertentu yang diganti itu pastinya ada garansi ada garansi dan tidak dipungut biaya sama sekali dengan syarat dengan kerusakan yang pernah diganti oleh bagus admin atau di spare part yang diganti di bengkel bagus admin andaikan berapa hari atau berapa bulan kemudian eh atau berapa minggu kemudian ada kerusakan spare part yang diganti pastinya ada garansi dan diganti baru kembali tanpa dipungut biaya oke jadi garansi garansi spare part di bengkelnya bagus admin itu satu bulan guys ya satu bulan dengan kerusakan nominal yang fantastis contoh misalnya nominal habis 600 ribu habis 500 ribu 300 ribu sampai 1 juta itu pastinya ada garansi satu bulan seperti itu guys walaupun toh spare part habis 500 ribu itu ada garansi satu bulan guys jika spare part tersebut yang diganti rusak pastinya akan diganti yang baru dan tidak dipungut biaya seperti itu guys ya itu dari jenis motor injeksi maupun motor jenis karbu atau bebek seperti itu sama saja semuanya ada garansi termasuk oli dan ban itu nggak ada garansi guys ya sebenarnya spare part yang dibelanjakan bagus admin itu guys itu ya dari surabaya dan tentunya original ada juga yang kw1 kw2 kw3 ya guys ya dan bagus admin disitu pun ada pilihan untuk customer mau pilih pakai yang kw atau mau pakai pilih yang original seperti itu tergantung pemilihan dari customer nya oke dan selanjutnya untuk putra sebenarnya bagus admin itu di bengkel tidak mekerjakan ya mengerjakan orang lain tentunya dikerjakan single ya guys ya dan alhamdulillah di video ini ini tempatnya udah siang atau sore ya guys ya itu tinggal 2 unit tinggal 2 unit motor yang belum apa namanya itu yang belum kepegang dan alhamdulillah di video ini ini habis pergantian spare part dalam dan ini sudah jadi guys ya tinggal mengambil orangnya seperti itu dan untuk putra ini saya lanjutkan kembali ini omongan buku admin dan untuk putra kenapa putra kerja di saya suruh bantu-bantu kerja di bengkel ibarat kata menjadi apa namanya itu apa guys ya helper helper istilah helper itu sebagai pembantu pembantu operator guys ya helper itu adalah pembantu operator nah gunanya putra di bengkel satu dia itu sebagai bersih-bersih atau sebagai suruhan jika bagus hati membutuhkan seperti itu guys contoh misal membutuhkan kunci yang perlu diperlukan saya menyuruh putra dan yang kedua putra kerja di bengkel ini juga dapat gaji guys ya untuk perharinya putra itu saya bayar 35 ribu itu sebagai helper dan itu juga ada uang tambahan guys ya enggak kalau uang gajinya itu 35 ribu itu pun ada uang tambahan sebesar 15 ribu jika jam istirahatnya ke soren guys seperti itu tepat jam istirahatnya bagus saat itu itu adalah jam 4 sore jika lebih dari itu putra saya tambahin 15 ribu guys ya jadi yang sering yang sering yang sering saya alami itu jamnya kelebihan guys pastinya jam 5 jadi putra gajinya itu 45 ribu guys ya 45 ribu itu sebagai helper seperti itu karena saya sendiri guys setelah saya servis motor dan waktu sudah sore waktu sudah jam 5 itu mau bersih bersih pun sudah males guys ya karena capeknya luar biasa makanya saya ambil putra untuk sebagai helper seperti itu guys pembantu operator dan di sisi lain putra juga di bangkal bagus admin itu juga mencari ilmu di bidang permekanikan ya guys ya dan saya sarankan untuk putra agar tidak bergantung pekerjaan dengan orang lain jadi bagus admin memembing putra agar dia itu sebagai anak mandiri atau orang mandiri kalanya ya jadi gunanya ikut ke bengkel sini ikut ke bengkel bagus admin agar putranya kedepannya punya ilmu dan semoga aja putra bisa buka bengkel sendiri ya guys ya karena ilmu gratis itu jarang guys jadi bagus admin sembari pekerja sembari kerja dan sembari ngajari putra tentang permekanikan yang terutama jagalah kebersihan ya yang pertama jagalah kebersihan di bengkel yang kedua itu apa namanya hati-hati setiap menggarap unit customer itu hati-hati yang ketiga itu jujur jika barang yang benar jika barang yang rusak mau diakal ya harus diakal jika diganti harus jujur diganti seperti igus-igus jadi harus jujur yang saya ajarkan pada putra itu jujur segalanya di bidang perbengkelan jangan sampai ada sembunyi-sembunyi dan jangan sampai membohongi customer seperti itu guys atau konsumen karena bengkel ini guys ya bengkel bagus admin itu tiap hari ada yang namanya konsumen entah 3 unit entah 2 unit tiap hari ada kadang full sampai gak kepegang semua kadang full sampai banyak yang gak kepegang banyak yang nginep dan hari ini pun di video ini itu ada unit yang nginep 2 ya 2 unit nginep karena tidak kepegang jamnya sudah mepet jam 4 sore jadi bagus admin tidak menyarankan untuk lembur-lemburan terkecuali motor milik tetangga sendiri atau milik orang yang bener-bener membutuhkan artinya motor tetangga sendiri yang besok buat kerja yang dia punya hanya satu-satu unit yang dibengkelkan ke bagus admin terus yang kedua orang yang main atau rumahnya jauh itu bagus admin pasti mau nangani lembur ya guys ya secapek-capek pun secapek-capeknya jika bagus admin dibutuhkan dengan orang yang bener-bener kepepet pastinya saya kerjain dan untuk harganya pun saya sama ratakan ya guys ya terus enggak maksudnya itu saya meratakan itu ya sama aja yang di bengkel siang ya guys ya di waktu servis siang jadi saya itu tidak membeda-bedakan diantara lembur dan kepepet seperti itu orang kepepet maksudnya nanti disangka wah ini orang kepepet pasti nanti dibegek atau dipalak kalau enggak guys kalau bagus admin tidak intinya ya disama ratakan apa yang diganti ya itu harganya dan menyesuaikan kerja siang seperti itu guys ya jadi tidak ada istilah terus kerja malam beda lembur itu beda enggak itu disama ratakan oke kembali lagi ke putra jadi putra itu kan enggak setiap hari kerja di bengkel bagus admin guys ya andaikan dia itu punya pekerjaan di luar itu ya saya sarankan untuk putra itu selesaikan kerja di luar dulu nanti kalau nganggur ya harus ke bengkel seperti itu guys jadi putra itu tidak ada liburnya guys ya putra kalau enggak ke bengkel bagus admin berarti berarti dia kerja di tempat orang lain dan kalau enggak kerja di tempat orang lain pastinya putra kerja di bengkel bagus admin sembari mencari ilmu di bidang permekanikan atau otomotif guys ya jadi bagus admin pun mengajari putra bukan di hanya motor bebek yang tentunya pakai karbulator ya jadi bagus admin juga mengajarkan ke putra itu di motor metik yang menggunakan injeksi guys ya atau motor metik injeksi dan pada kesempatan sore hari ini banyak banget ya ngantri guys ya ini tepatnya sudah jam 2 itu ngantri ngantri banget itu yang duduk-duduk itu orang yang mau service guys ya cuman bagus admin dengan kerusakan orang-orang yang pada duduk itu guys ya itu dengan kerusakan mesin semua jadi yang saya kerjakan saat ini juga mesin jadi harus antri bersabar terkecuali dengan kerusakan di luar mesin contoh misal tambal ban ganti kelahar ganti kampas rim itu pasti yang saya kerjakan ini saya tinggalkan jadi yang ngantri itu saya dulukan karena nanti kalau dia harus menunggu saya selesai menghidupkan motor yang bukar mesin ini pastinya kelamaan guys ya jadi saya saya dahulukan yang service di luar mesin seperti itu oke jadi semoga bermanfaat bermanfaat ya konten-konten bagus admin dan tentunya juga bermanfaat dengan untuk putra ya tentunya khususnya untuk putra semoga bermanfaat karena keinginan bagus admin putra ini harus benar-benar bisa di bidang permekanikan guys jadi kelak untuk apa namanya itu untuk sanggung urip seperti itu kelak dia itu sudah menikah dia itu punya pengalaman di bidang permekanikan jadi semoga aja seperti putra ini bisa muka bengkel sendiri kelak guys ya mohon doanya buat pemirsa semua jadi untuk sementara ini kerja di tempatnya bagus admin 1 dapat ilmu 2 dapat uang 3 dapat pengalaman seperti itu guys jadi untuk putra ya semoga aja menjadi anak yang sukses oke jadi putra itu itu di video ini kan ada dia pegang rokek guys ya pegang rokok jadi putra itu ngerokok baru hari ini ya ngerokok itu pun saya larang sebenarnya jangan merokok dulu kalau belum bisa cari uang sendiri yang banyak seperti itu contoh misalnya ya lah tiap hari tidak ada kerjaan tetap udah sampai ngerokok seperti itu tapi biasanya guys ya jenengnya uang lanang biasanya lah yang penting bisa ngulai 2DW oke jadi putra saya sarankan kerja jangan mencela mencela jangan gunta ganti kerjaan fokus di kerjaan salah satu dan tentunya ditekuni seperti itu oke jadi ini waktunya sudah sore waktunya ini setelah kerja ya setelah kerjaan ini 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 sudah selesai jadi tidak tunda besok lagi oke besok lagi ini putra beres-beres ini ini lalu berpikiran kucing ini 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 sudah berpikiran lalu ini ini yang ini 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 adalah ini klap kalau sekurang-kurangnya gede guys, ini terus bagiannya segala macam ini membersihkan karbu ini tidak gede gratis ngelas-ngelas dan lain sebagainya ini tidak gede gratis enak tahu, tidak ada bukut biaya jasa tukang, jasa pasangnya juga tidak ada jasa pasang, jasa pasang kardat, kampas gandaro kampas kopling, jasa pasangnya jasa pasangnya tidak ada rokok gue sentai guys spare part mau tambah teko ya, hendur malas nontoni ini oke guys, selamat sore selamat selamat rehat ini traya wis jam papat, ini rupanya mandi oke 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 selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati